Selamat datang kembali dengan kami, Gemma Suara Biblika, dengan Brother Naik Sijabat dan Saipir Jakobs. Hari ini kita mengundang secara khusus, Bung Peter Jakobs. Nanti kita bisa menjelaskan akan hubungan Jakobsnya, tapi Bung Peter ini sangat profesional di bidangnya. Juga secara bersamaan sangat aktif dalam pelayanan juga, dan memberikan kotbah, pelajaran, dan juga pimpinan kepada banyak anak-anak muda, mahasiswa, terutama kepada generasi muda Kristen. Dan saat ini kita ingin belajar banyak dari Bung Peter, bagaimana aplikasinya dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebelumnya, Brother Naik akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh mempertemukan kami melalui teknologi. Kami bersyukur atas penyediaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami juga ingin berdiskusi, berbagi mengenai kepenang firman Tuhan dan juga pengalaman kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati sehingga apapun yang kami boleh berbincangkan pada hari ini boleh membantu dan membangun umat Kristiani dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan memimpin kami semua sehingga segala sesuatunya boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang berdoa dan ingin syukur. Amin. Terima kasih kembali untuk kehadirannya dan kedatangannya kepada Bung Peter. Tujuan diskusi kita sesuai dengan tema umum kita adalah kita ingin memahami Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui diskusi ini kita bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman dan rekan-rekan yang akan mendengarkan akan diskusi kita ini. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang Yusuf dari kita kejadian dan kita terinspirasi dengan kehidupan Yusuf ya. Bagaimana dia harus melalui hidupnya dari dijual dan kemudian dia dipitna, masuk ke dalam penjara, mencapai sesuatu akhirnya mencapai posisi yang luar biasa di Mesir. Tapi walaupun begitu kemarin juga Brother Knight mengingatkan kita bahwa kita jangan mengambil ini juga sebagai satu kesuksesan yang akhirnya menjadi self-glory. Padahal ini semua adalah rencana dan misi Tuhan di dalam hidup Yusuf untuk pada akhirnya menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana kira-kira Bung Peter melihat hal ini? Terutama bagaimana kita bisa menghubungkan misi Tuhan di dalam tempat di mana kita bekerja ya. Dalam hal ini Bung Peter sebagai seorang profesional yang bekerja di salah satu bank, terutama di dalam hal ini Tuhan Sentral Indonesia yang kita ingin bisa belajar banyak dari pengalaman Bung Peter sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Baik. Ya, shalom semuanya. Terima kasih. Shalom. Bung Pierre dan Bung Naik sejabat untuk kesempatan bisa bertemu dan sharing pada hari ini. Itu buat saya satu kebahagiaan juga karena boleh sama-sama belajar di tempat ini. Oke, saya mungkin bisa sambil kita ngobrol saja ya. Betul, Loh. Yusuf adalah satu tokoh yang buat kami, orang-orang yang di marketplace adalah satu tokoh yang jadi panutan. Jadi referensi selalu kalau kita bicara soal orang-orang yang kerja di marketplace. Kenapa? Karena Yusuf mengajarkan kita banyak hal, khususnya kalau Alkitab mencatat Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Dan saya sangat menikmati, karena Yusuf kalau kita belajar dari awal kan sebenarnya bukan orang yang smart juga ketika dia berkomunikasi. Jadi contohnya waktu dia punya mimpi yang istilahnya membuat saudara-saudaranya sakit hati, dia tidak punya etikanya untuk kemudian pikir ini mungkin kalau saya cerita saudara saya akan marah dan sebagainya dia polos-polos saja dia cerita gitu kan. Jadi sebenarnya ya kita juga belajar dari kesalahan itu harusnya mungkin walaupun kita tahu kebenaran, tapi kita juga harus tahu juga cara mengungkapkannya supaya memang outcome-nya bisa bagus. Tapi itulah yang menarik dari Yusuf bahwa hidupnya kemudian direkayasa sedemikian rupa. Saya yakin benar bahwa Yusuf juga nggak ngerti apa yang terjadi ketika dia dilempar ke dalam sumur, ketika dia jual jadi muda. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, dia percaya saja sama Tuhan, lalu dia memang menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan di setiap situasi gitu ya. Dan memang kalau di dalam setiap interaksinya Yusuf yang paling menarik itu adalah sebenarnya ketika istrinya Potiphar menggoda dia dan dia kelihatan sekali sangat menghormati manusia yaitu Potipharnya dan dia sangat menghormati Tuhan. Jadi kalimat itu buat saya satu hal yang istimewa, jadi ketika saya kerja, ada hal yang utama di bagian itu. Saya harus menghormati secara loyal kepada pimpinan, kepada lembaga, saya harus menghormati pimpinan saya, saya tidak ingin kemudian kerja yang hanya bagus di depan mata pimpinan saya, tapi saya juga memang harus kerja justru ketika tidak ada orang yang ngawasin saya gitu ya. Tapi yang paling penting justru yang kedua adalah ya bagaimana kita menghormati Allah ketika kita bekerja. Nah ini menjadi bagian yang istimewa ketika kita belajar dari Yusuf. Bahkan saya diskusi dengan seorang kawan di kantor saya yang kelihatannya karirnya sudah mulai redup gitu. Dia merasa dia tidak diperhatikan lagi, dia merasa tidak dipromosikan lagi gitu ya. Padahal kalau dia boleh melihat ke belakang, hidupnya sebenarnya sangat diberkaki. Sehingga kita sering ngobrol tentang Yusuf. Ketika Yusuf pun di dalam karir yang sudah sangat bagus tiba-tiba kelemparan ke penjara. Tapi penjara tidak membuatnya menjadi akhir dari setiap perjalanan karirnya. Tapi justru di penjara Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Jadi saya pikir kita di marketplace sebenarnya sangat banyak belajar dari Yusuf ya. Dalam konteks karir, dalam konteks hormatnya kepada Tuhan, dalam konteks hormatnya kepada pimpinan. Ya kita bisa cerita panjang tentang Yusuf. Tapi anyway, cerita tentang Yusuf sangat menginspirasi buat kita-kita yang di marketplace. Mungkin gini dah sementara. Rada Naik mungkin ada sedikit mau bicara tentang itu. Ya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa Yusuf ini mempunyai satu contoh, satu teladan di mana dia menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya dengan penuh ketabahan dan juga selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa moralitas daripada Yusuf itu sangat berkaitan dengan relasi dia dengan Allah. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa moralitas dan etika orang Kristian itu sangat berkaitan dengan relasi dengan Allah. Jadi seiring waktu ketika Yusuf menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupannya dan kemudian relasi dia dengan Allah juga terus termaintain dan bahkan bertumbuh, dia akhirnya bisa melewati masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Bahkan tanpa dia sadari ternyata Yusuf memberikan bayang-bayang tentang Kristus seperti itu. Bagaimana dia dihianati begitu juga Kristus dihianati oleh saudara-saudara sebangsanya yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana dia direndahkan kemudian ditinggikan, Kristus juga direndahkan dan ditinggikan. Bagaimana dia di fitnah, Kristus juga di fitnah. Jadi bisa dibilang bahwa tanpa disadari Yusuf yang menghadapi begitu banyak problema dan tantangan di dalam hidupnya ternyata dijadikan Tuhan bukan saja melalui persoalan-persoalan yang ternyata bahkan dijadikan Tuhan menjadi simbol, menjadi tipe daripada Yesus Kristus. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Peter bahwa saya pikir Yusuf ini boleh menjadi gambaran contoh teladan buat kita umat Kristiani yang bekerja di manapun berada. Jadi kalau kita diminta atau diharapkan untuk mencontohi Kristus, saya pikir Yusuf mempunyai karakter Kristus di dalam hidupannya. Dengan ketabahan, kesabaran, dan dia juga bisa melewati pencobaan dan juga kodaan-kodaan di dalam hidupnya. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Peter. Tapi saya pikir itu contoh yang bagus sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Bung Peter, bagaimana mungkin melihat Tuhan menggunakan hidup Bung Peter dalam karir Bung Peter selama ini? Ya, saya ini adalah orang yang gak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih sama Tuhan karena saya gak tahu kenapa saya bisa sampai di tempat posisi sekarang pun saya gak tahu. Terus sekarang saya suka cerita juga gitu ya. Kalau saya kerja di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu lembaga yang otoritas moneter. Jadi bicaranya banyakkan ekonomi moneter, perbankan. Sementara saya ini punya latar belakang S1, Fakultas Hukum. Saya ini latar belakangnya hukum. Dan dari mulai saya kecil, saya tinggal di Kemayoran. Tinggal di kampung. Walaupun di kota, tapi di kampungnya gitu ya. Saya bukan orang yang istimewa. Saya main dengan orang-orang di kampung gitu. Masa kecil saya bukan masa kecil yang dididik dengan pendidikan yang hebat gitu. Bahkan kalau saya mau ingat, saya SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya. Saya gak pernah merasa saya ini dapat predikat juara gitu. Mungkin gak pernah. Di BI dulu hampir masuk top 10, tapi ke sebelas saya. Jadi saya lihat saya ini memang bukan orang yang istimewa dari diri saya sendiri. Jadi kalau Tuhan pakai sampai sekarang, even saya sendiri bingung kenapa bisa itu terjadi. Tapi satu hal yang saya lihat adalah ketika saya di UI, saya jadi mahasiswa. Lalu kemudian ada beberapa teman yang terus dorong-dorong saya untuk ikut dalam persekutuan. Nah di persekutuan itu saya ketemu Tuhan. Saya bertobat tahun 19 Januari 1985. Jadi ketemu Tuhan disitu berubah hidupnya. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Bersekutu gitu ya. Mulai PA, mulai banyak kegiatan. Dan saya terlibat dalam pelayanan. Saya adalah orang yang ngomong di depan juga malu. Saya yang gak pede. Tapi itulah yang saya lihat bagaimana ketika Tuhan menemukan saya di kampus dulu tahun 1985. Sejak itu Tuhan bentuk saya. Dan kalau lihat Tuhan bentuk saya sampai saat ini, ya saya juga kadang-kadang gak percaya juga ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada kesempatan-kesempatan saya bisa sharing, saya bisa melayani, saya selalu bersyukur itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan kasih. Karena kalaupun saya punya kehebatan, kalaupun saya punya kemampuan, tapi kalau Tuhan gak kasih kesempatan saya melayani. Jadi Tuhan buat apa juga. Jadi seperti apa ya, seperti riding the wave gitu. Tuhan punya wave-wave yang sekarang sedang dia kerjakan untuk mengasihi dunia ini. Tapi kalau saya gak ikutan di dalamnya, saya jadi penonton, menurut saya sangat rugi. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bagus kalau kita terlibat dalam pelayanan, dalam diskusi sisi seperti begini, dalam kelompok-kelompok pelayanan-pelayanan yang lain. Waktu COVID-19, saya sambil cerita ya Bang Piar, kalau nanti kepanjangan silahkan diukat saja. Waktu COVID-19, kita harus lockdown, harus di rumah, gak tahu buat apa. Saya tanya Tuhan, apa yang saya bisa bikin ya? Saya gak mau juga cuman duduk-duduk saja, mungkin baca buku juga lama-lama bosan, nonton film juga lama-lama buang-buang waktu gitu ya. Gak tahu apa yang harus dibuat gitu. Tapi entah bagaimana, apa namanya, ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Akhirnya sekarang saya lebih banyak sharing tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak COVID-19. Tapi bagaimana kemudian peran kita sebagai orang Kristen, peran gereja, peran persekutuan, menghadapi semuanya itu. Bagaimana kita menyikapi itu. Dan puji Tuhan tuh, saya bersyukur nih, sampai sekarang mungkin saya udah 8 kali gitu ya, pemutur-mutur di webinar sana sini. Tapi kebanyakan dengan komunitas saya, kemarin saya bersyukur ada gereja saya, mengundang saya, dan ada sekitar 300 orang hadir di webinar. Ya, cuma mendengarkan seorang Peter Jacobs menceritakan tentang dampak COVID terhadap perekonomian. Which is buat saya amazing. Jadi kalau kembali lagi, bagaimana Tuhan membentuk hidup saya di dalam pelayanan dan juga khususnya dalam pekerjaan. It's amazing. Ceritanya memang sangat panjang. Terakhir, Tuhan kirimkan saya menjadi satu panitia task force untuk pelaksanaan event IMF meeting, apa namanya, annual meeting IMF World Bank. Which is, ini adalah event di bidang ekonomi dan keuangan yang terbesar di dunia. Dan itu pertama kali dilaksanakan di Indonesia, Oktober 2018. Dan mungkin kalau Indonesia mau jadi tuan rumah lagi, mungkin 200 tahun lagi. Karena semua orang berebut jadi, apa namanya, jadi tuan rumah. Ada sekitar 189 anggota IMF, 189 negara. Dan kita semua mau jadi tuan rumah. Dan pelaksanaannya di luar Washington hanya 3 tahun sekali. So, Indonesia mungkin sampai saya mati dan hidup lagi dan mati lagi, juga mungkin nggak akan jadi tuan rumah lagi. Jadi, saya pikir, apa namanya, keistimewaan itu yang Tuhan kasih luar biasa. Padahal saya, Bung Piyar tahu, saya pernah jadi kepala perwakilan Bank Indonesia di Manado. Dan saya sedang nikmat-nikmatnya di Manado. Tiba-tiba dicabut dari Manado, disuruh ngerjain kepanitiaan itu. Tapi di situ yang Tuhan kasih tunjuk saya luar biasa. Dan saya ketemu dengan banyak-banyak orang yang istimewa sekali. Dan saya kembali lagi melihat siapa saya. Saya ini nothing, nobody. Tapi bisa ketemu dengan orang-orang yang istimewa. Sampai akhirnya saya pikir, ya memang saya nobody. Tapi di belakang saya ada Allah yang luar biasa. Ada Allah yang kuat, ada Allah yang powerful. Yang kemudian memampukan orang yang nobody seperti saya untuk bisa maju ke depan. Jadi saya kira itu hal-hal yang luar biasa Tuhan kasih di hidup saya. Luar biasa. Saya ingat memang Bum Petri punya cerita bahwa waktu di Manado, ingin melayani di Tengah Timur, ingin melayani juga di Ambon, ingin bagaimana bisa membantu Maluku ataupun Papua. Dan saya yakin juga, Kapital masih punya impian itu juga ya untuk terus membantu saudara di sana. Mungkin pertanyaan buat Bum Petri ini adalah, tadi yang dikatakan tentang transformasi ya hidup yang bagaimana kita yang sebenarnya biasa-biasa dipilih oleh Tuhan, tapi akhirnya bisa memberikan dampak yang luar biasa di dunia pekerjaan atau dimanapun kita berada. Bagaimana, Tuhan? Ya, saya perhatikan bahwa tidak sedikit orang Kristen yang melihat kehidupan pekerjaan dan juga pelayanan ini sebagai satu dikotomi dalam artian. Mereka memisah-misahkan bahwa ini pekerjaan, ini pelayanan seperti itu. Padahal sebenarnya itu sehari-hari tidak dipisahkan. Karena seperti yang saya katakan kepada Bum Piar beberapa waktu lalu, waktu kita cerita tentang kejatuhan manusia, bahwa setelah kejatuhan manusia, persoalan manusia ini sebenarnya bukan hanya jiwa. Bukan hanya soal bahwa jiwa manusia harus ditebus, harus dibayar, dan juga mereka perlu mendapat keselamatan. Tetapi dampak daripada kejatuhan itu juga berbagai dimensi. Termasuk dimensi sosialnya juga runtuh, dimensi kesehatan juga runtuh, pekerjaan seperti di mana dikatakan oleh Tuhan bahwa tanah juga terkutuk dan mereka akan susah mencari nafkah. Wanita atau perempuan juga akan susah ketika mengandung dan melahirkan. Jadi ada banyak dimensi yang runtuh, bukan hanya persoalan jiwa. Sehingga kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bahwa pelayanan itu, pelayanan rohani itu terpisah dengan pekerjaan. Tapi justru sebaliknya melalui kisah hidup dari Pak Peter, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dalam pekerjaan pun kita bisa membangun sebuah dimensi yang mana ini nanti mendukung di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Yesus ketika dia datang ke dunia, dia tidak hanya berbicara tentang jiwa, tidak hanya berbicara tentang bagaimana memberitakan Injil. Tetapi jika dia menolong orang miskin, dia membantu orang yang susah, dia membantu orang yang termarginalkan, orang-orang yang terbuang. Karena berdasarkan sejarah dikatakan bahwa orang-orang yang di luar sekte itu justru lebih banyak orangnya. Dan mereka cenderung termarginalkan. Contohnya janda-janda wanita, kemudian juga orang-orang yang miskin, yang sakit pusta, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menolong mereka, membantu mereka, membesarkan hati mereka, pemungkut juga yang dijauhkan, yang dikucilkan. Tuhan memberikan mereka semacam satu penerimaan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu setuju dengan dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi pendekatan yang Yesus lakukan, makan bersama dengan mereka, itu membuat mereka itu secara emosi itu terbantu. Dan bahkan akhirnya mereka justru mengenal Tuhan. Dan setelah mereka mengenal Tuhan, seperti halnya Jakeus, dia bahkan mengalami satu transformasi. Dia katakan, Tuhan, saya akan berubah. Saya mau tinggalkan ini kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi sangat benar sekali yang dikatakan oleh Pak Peter, bahwa ya di dalam pekerjaan kita bisa menjadi daram dan terang, bisa menjadi contoh dan inspirasi. Dan Tuhan mungkin sudah menetapkan atau menentukan di mana kira-kira area pelayanan kita. Dan kita tidak perlu kecil hati, misalnya di masa COVID ini, misalnya mungkin seperti perawat atau dokter misalnya. Tidak perlu kecil hati dan merasa, oh ini pelayanan saya hanya di bidang kesehatan, saya bukan pelayanan rohani, seharusnya tidak seperti itu. Sebagai ingat Kristiani, bahwa pelayanan kesehatan juga adalah pelayanan untuk kemuliaan Allah. Itu juga sesuatu tindakan dan pekerjaan yang misional, yang sesuai seterusnya dengan misi Allah. Karena misi Allah ini kan tidak hanya memulihkan persoalan jiwa, tetapi juga segala sesuatunya nanti dipulihkan. Seperti itu. Jadi baik dimensi ekonomi, dimensi sosial, segala dimensi. Karena kalau kita melihat seperti hal yang terjadi COVID ini, semua orang bergumul masalah ekonomi. Semua orang bergumul masalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan saya pikir Allah juga menghendaki bagaimana setiap kita juga bisa terbantu di dalam hal itu. Dan saya pikir membantu pemerintah, mendukung pemerintah di dalam hal ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, itu juga sesuai dan seterusnya dengan misi Allah. Saya pikir tidak perlu di kotak-kotak gadaan, kita membuat semacam dikotomi. Seperti itu, Bung Fiat. Sangat setuju itu. Mau ditanggapin mungkin atau mau tambahin, Kapitur? Ya, saya tambahkan. Memang ini sesuatu yang sedang saya juga terus gumuli sekarang. Kebetulan tahun lalu saya hadir dalam satu event di bidang marketplace. Yang diselenggarakan oleh Lawson Bookman. Itu menurut saya itu membuka mata saya luar biasa. Ketika memang selama ini saya ngerti bahwa pekerjaan itu juga bagian dari pelayanan dan sebagainya. Tapi saya hanya mengertinya sangat terbatas. Sekarang saya ngerti bahwa sebenarnya kalau pekerjaan yang saya lakukan ini nilainya di mata Tuhan lebih rendah daripada pelayanan yang saya lakukan, bahwa saya tinggalkan aja pekerjaan saya, saya jadi hamba Tuhan full time lah. Ngapain saya capek-capek kerja di Bank Indonesia berapa puluh tahun, tapi kemudian nanti di surga nggak dihargai karena yang dihargai adalah hamba Tuhan full time misalnya gitu ya. Kayak belum naik begini. Sama Bung Pierre nanti duduknya di paling depan, di samping Tuhan Yesus gitu. Saya duduk di belakang gitu kan. Waduh, ini kalau begitu cara melihatnya, ya mungkin kita pindah aja semua dari hamba Tuhan gitu kan. Tapi ternyata, saya banyak belajar khususnya untuk bagaimana sebenarnya menghubungkan pekerjaan kita itu justru dengan amanat agung. Ini bukan semata-mata soal mengkaitkan iman dan kerja, bukan semata-mata itu, tapi sebenarnya seluruh konteks hidup kita kan sebenarnya arahnya satu ke amanat agung. Kenapa kita masih hidup, sebenarnya kita sedang mengerjakan itu kan gitu ya. Tapi bagaimana mengerjakannya, saya pikir di tengah-tengah pekerjaan kita, kita sedang kerjakan itu. Hanya saja konteksnya atau melihatnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Kita tidak sedang ada di panggung, di mimbar, lalu cerita tentang eksposisi firman Tuhan, lalu kemudian menantang orang bertobat gitu. Mungkin itu adalah bagian yang justru ada di ujung. Tapi bagian awal-awalnya akan lebih banyak ada di marketplace gitu. Saya makin sadari juga bahwa ada banyak orang tidak pernah datang, ada banyak orang yang tidak datang ke KKR. Ada banyak orang yang tidak datang ke gereja. Ada banyak orang yang tidak mendengar sendiri hamba Tuhan bercerita dan menantang mereka menjadi Kristen, percaya kepada Kristus. Tapi orang-orang itu ada di sekitar saya tuh. Ada di kiri kanan saya, di kantor saya. Orang-orang yang mungkin bukan Kristen malah, kebanyakan Muslim. Saya membawai 180 orang dan 95% Muslim gitu ya. Jadi mereka-mereka itu nggak pernah dengar injil. Mereka pernah nggak pernah dengar KKR, mereka nggak pernah dengar khotbah gitu kan. Tapi saya kemudian melihat, ih, mereka itu ada di sekeliling saya. So what should I do? Apa yang saya lakukan gitu. Sehingga sekarang saya melihat seperti misalnya kalau saya lagi memberikan sambutan misalnya, karena saya kepala departemen, dalam banyak event acara di departemen saya, ya saya yang kasih sambutan. Dulu saya pikir sambutan itu adalah satu bagian yang membosankan. Tapi sekarang saya melihat sambutan itu adalah satu kesempatan atau momen menceritakan nilai-nilai. Walaupun mungkin saya nggak harus mengutip Alkitab. Tapi mungkin nggak percaya ya. Kalau sekarang itu di Bank Indonesia, mengutip ayat itu sudah menjadi sesuatu yang orang senang. Yang Muslim, kalau berkata-kata yang mengutip Al-Quran gitu kan. Sehingga saya juga gitu ya. Kalau tadi di pendapat si A mengutip surat mana Al-Baqarah nomor sekian-nomor sekian, ya saya juga kemudian bisa mengutip 1 perintah 10 ayat 13 gitu. Dengan COVID bahwa pencoba-pencoba yang kita alami adalah pencoba-pencoba biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sehingga waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi ayat-ayat seperti begitu bahkan menjadi sesuatu yang akhirnya bisa didengar orang. Jadi mereka nggak datang ke pendeta kotoran, mereka nggak datang ke KKM. Mereka di ruang-ruang rapat kita gitu kan. Dan itu kan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Waktu di Manila saya belajar kalau business as mission. Jadi waktu itu saya sempat juga sharing ke teman-teman businessman. Bahwa sebenarnya ketika orang berbisnis, dia sedang mengerjakan juga loh panggilan amanat agung itu. Misalnya soal orang berbisnis pasti dia punya relasi dengan orang lain. Dan relationship itulah sebenarnya adalah kesempatan untuk cerita Injil. Langsung atau tidak langsung. Yang kedua, kalau kita berbisnis sebenarnya kita sedang melayani. Dan kita sedang melayani orang lain. Supaya orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka mendapatkan apa yang mereka senangi dan sebagainya. Jadi bisnis itu sebenarnya dalam konteks melayani. Dan yang ketiga, sebenarnya bisnis adalah kesempatan juga untuk memperbaiki ciptaan. Memperbaiki ciptaan yang sebenarnya sudah rusak karena dosa. Dan waktu belajar sini saya bilang, ya luar biasa ya. Kalau semua businessman mau melihat bahwa pekerjaannya dia, not only gaining profit gitu, tapi mereka melihat bahwa ini kesempatan melayani, ini kesempatan berrelasi, dan ini kesempatan memperbaiki creation yang sudah rusak karena dosa. Jadi itu, menurut saya, aduh waktu belajar tentang bagian ini, saya makin yakin sekarang Tuhan memang masih panggil saya di marketplace gitu. Belum waktu ini dipanggil jadi pendeta gitu. Maybe later. Ya, maybe later, Pak. Maybe later. Sekarang ini persiapannya mungkin, Pak Peter. Ya, silakan, Pak Peter. Saya pernah ingat, Pak Peter pernah sharing saya tentang itu. Tapi justru memang yang Pak Peter pilih adalah untuk di dalam pekerjaan. Melayani di dalam pekerjaan itu. Melayani. Membesarkan nama Tuhan di mana Pak Peter pilih ada. Saya ingat sekali, mirip sekali dengan ayah saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.